Hari ke-70, David Sumringa dikunjungi sahabat. Mama Amel balas bercandaan ayah Joe kemarin. Hari ke-70 setelah penganiayaan yang dialami David Ozora. Hari ini juga, hari ke-14, David menjalani perawatan di rumah atau home care. Tepat dua minggu sudah David keluar dari rumah sakit Mayapada untuk melanjutkan semua sesi fisioterapinya di rumah yang dikontrol langsung oleh terapis dan tenaga medis. Pagi ini, sebelum menjalani beberapa fisioterapi, David ditemani kucing hitam peliharaannya di rumah menunggu kunjungan dari sahabat kelasnya yang akan datang. Sahabatnya tiba dengan luka di dagunya. Ketika memberitahu David soal kondisi sahabatnya yang baru saja mengalami kecelakaan, David dengan sepotan menjawab, Ah, gak apa-apa, kan anak cowok. Emang jagoan anak ajaib kita ini. Berbeda tempat dengan David, Ayah Joe dan Mama Amel kini terlihat lebih santai dan lebih menghabiskan waktu berdua. Pagi ini mereka kembali jogging atau lari pagi di sekitar rumah. Jika kemarin Ayah Joe yang bercandai Mama Amel. Kali ini Mama Amel membalas Ayah Joe dengan merekam Ayah Joe yang sedang berjoget-joget ria di jalan. Pasangan yang baru menikah dua bulan lebih atau seminggu sebelum terjadi penganiayaan terhadap David kini lebih santai. Ini dikarenakan kondisi David sudah jauh membaik. Sungguh perjalanan hidup yang luar biasa untuk keluarga kecil ini. Banyak orang yang peduli dengan David. Semoga David leka sepulih. Kalian akan menjadi keluarga yang bahagia. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya.